Intro Kurangnya kesadaran masyarakat dan ditambah kurang intensnya petugas kebersihan mengambil sampah membuat tumpukan sampah di jalan Abikusno Cokrosuyoso Kertapati yang menimbulkan bau tak sedap tumpukan sampah yang melebar hingga ke badan jalan, tepatnya di pinggir rel kereta api di jalan Abikusno Cokrosuyoso Kertapati kini mulai menimbulkan bau yang tak sedap selain menimbulkan bau yang tak sedap, tumpukan sampah ini juga mengundang banyak serangga dan bakteri lainnya sehingga warga yang tinggal di sekitar kawasan ini maupun yang melintas menjadi resah karena terancam terkena berbagai penyakit Kurangnya kesadaran warga dan banyaknya warga yang membuang sampah di tempat ini sehingga membuat sampah di kawasan ini semakin banyak dan menumpuh Biasa kan sering diambil, mungkin mobilnya rusak Oh udah gak pernah diambil lagi? Ya diambil, cuman kan mungkin agak lambat Kalau biasanya 2 hari sekali mungkin ini bisa 4 hari atau 1 minggu Ya keinginannya mesti kayak rapi lah om Bukan baunya tidak menyebar kemana-mana Kini warga berharap agar masyarakat yang membuang sampah dapat membuang ke dalam bak sampah yang sudah disediakan Dan petugas Dinas Kebersihan Kota Palembang rutin mengambil dan mengganti bak sampah agar terlihat rapi Jian Pieri Papin, Kompas TV, Pak Lembang Jian Pieri Papin, Kompas TV, Pak Lembang Lokasi kampanye di lapangan sepak bola Tanjung Raja Ogan Ilir Pesta Rakyat Kampanye Akbar Helmiahya Muhendi dibuka oleh band Setia, Armada, dan Wali dengan lagu-lagunya yang tidak asing lagi di telinga warga Ogan Ilir Dalam orasinya, Helmiahya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Ogan Ilir yang telah mendukung dirinya maju sebagai calon Bupati Ogan Ilir Helmiahya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati sebelumnya yang telah meletakkan dasar pembangunan dan meminta izin untuk meneruskan pembangunan Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mawardi Yahya yang menentukan yang sudah meletakkan fondasi Ogan Ilir tapi berilah mandat kepada kami, saya dan Muhendi untuk meneruskan pembangunan Ogan Ilir agar lebih maju daripada sekarang ini Helmiahya juga sempat membagi-bagikan baju kaos dan melepaskan balon udara ke udara Akhir dilakukan simulasi pencoblosan nomor urut satu kepada contoh surat suara yang sudah disiapkan Amri Zanur Satria, Kompas TV Palembang Ribuan anggota lindungan masyarakat atau LIMAS dan anggota PPS mengikuti apel bersama persiapan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur 2016-2021 di Balai Rakyat Pemkap Oku Timur Kamis kemarin Ribuan anggota LIMAS dan PPS mendapat arah langsung dari penjabat PJ Bupati Oku Timur Richard Cahyadi AP MSI serta KPU dan Kaporos Oku Timur Dalam sambutannya, Richard menegaskan kepada LIMAS dan PPS untuk selalu bersiaga dalam pengamanan pilkada mulai dari pendistribusian logistik hingga selesai pelaksanaan pilkada kepada camat dan kade serta LIMAS jangan pernah tinggalkan lokasi selama pelaksanaan pilkada karena kesuksesan dan keamanan pilkada ada di tangan saudara sekalian kesuksesan pilkada ada di tangan bapak-bapak semua sementara Wakil Bupati Oku Timur dalam sambutannya mengatakan kepada petugas LIMAS dan PPS untuk menjaga dan mengawasi logistik sejak tiba di TPS hingga selesai pemilihan dan didistribusikan kembali ke PPK jadi tanggung jawab LIMAS dalam keamanan dan ketertiban pilkada sangat besar untuk itu koordinasi sangat penting dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan pilkada untuk memastikan pendistribusian logistik pilkada aman dan tidak ada kendala Divisi Logistik Pilkada melakukan pertemuan dengan seluruh anggota PPK sekecamatan Oku Timur pertemuan dilaksanakan di Ruang Media Center Sekretariat KPU Komisioner Divisi Logistik Real di SSOS mengatakan pendistribusian logistik akan dilaksanakan pada Sabtu besok jam 10 pagi dengan menggunakan 20 armada truk pendistribusian akan dilaksanakan secara sentak kecuali satu TPS yang berlokasi di daerah Vila Masin kecamatan Jayapura yang terpaksa didistribusikan dengan melibatkan komunitas trail pendistribusian tanggal 5 Desember besok kita akan melaksanakan jam 10 pagi bersamaan dengan pemusnahan suara-suara sisa dan sekaligus kita berangkatkan langsung untuk logistik pilkuk sehatan hari ini KPU Oku Timur menggelar rapat koordinasi persiapan pendistribusian logistik berkada Evan, Tribut Sumso setelah jeda berikut ini yoga sebagai olah seni dan jiwa raga menggombinasikan pengendalian pikiran dengan latihan fisik penasaran? tunggu informasinya sesaat lagi terima kasih Terima kasih.